Halo teman-teman sahabat TIOJB, selamat datang di channel Encyklopedia TIOJB. Hari ini Pak Imin akan membahas negara Yunani, salah satu negara tertua di dunia serta menjadi rumah bagi dewa-dewi. Mulai dari dewa Zeus, Poseidon, Athena, Hercules, dan masih banyak lainnya. Yunani juga memiliki salah satu bahasa tertua di dunia teman-teman. Selain itu, tahukah kalian, cika negara ini memiliki banyak banget situs dan kuil-kuil peninggalan Yunani kuno yang cakep-cakep. Jika kalian penasaran Yunani itu aslinya kayak gimana, yuk simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Narkiber, mari kita berangkat! Kembali lagi di channel TIOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, manusia sudah menghuni Yunani sejak 21.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, pada sekitar tahun 3.100 sebelum masehi hingga 1.100 sebelum masehi, muncullah peradaban Minoa yang berpusat di Pulau Kereta. Tempat ini juga dianggap sebagai peradaban pertama di Eropa teman-teman. Lalu dilanjutkan oleh peradaban Maisenian pada sekitar tahun 1750 sebelum masehi hingga 1.050 sebelum masehi. Di zaman inilah muncul pertama kalinya nama dewa-dewa Yunani kuno. Selanjutnya, di periode klasik di abad ke-5 sebelum masehi hingga 4 sebelum masehi, Yunani kuno mencapai masa kejayaannya. Ketika saat itu bermunculan kota-kota besar seperti kota Athena, Separta, dan Tebes. Yang saat itu sebagai pusat peradaban budaya kuno dunia. Di periode tersebut, di Yunani kuno juga berdiri banyak kerajaan besar-besar. Seperti kerajaan Separta, Makedonia, hingga Molusia. Yunani lalu masuk periode Helenistik. Ketika kerajaan Makedonia, wilayahnya itu terus meluas saat dipimpin oleh Alexander yang agung. Pada tahun 334 sebelum masehi hingga 323 sebelum masehi. Kerajaan Makedonia, wilayahnya membentang dari Yunani, Mesir, Timur Tengah, hingga Asia Tengah. Yunani kemudian jatuh ke tangan Romawi pada tahun 146 sebelum masehi. Romawi ini lalu terpecah pada tahun 395 masehi. Menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur, atau nama lainnya adalah Kekaisaran Bizantium. Nah, Yunani sendiri dimasukkan ke dalam wilayah Bizantium. Yunani di bawah pemerintahan Bizantium ini sangat lama, teman-teman. Hingga pada tahun 1453 setelah jatuhnya ibu kota Bizantium, yaitu kota Konstantinopel, yang juga menandai kehancuran Bizantium, wilayah Yunani lalu diambil alih oleh Kekaisaran Otoman. Ratusan tahun mereka dikuasai oleh Otoman, orang Yunani ini ternyata ingin mengikuti jejak revolusi Perancis. Para kaum nasionalis yang menginginkan kemerdekaan Yunani pun akhirnya melawan Otoman, teman-teman. Pada tahun 1821 meletuslah Perang Kemerdekaan Yunani. Di saat peperangan tersebut, Yunani mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Pada tanggal 15 Januari 1822, Perang Kemerdekaan Yunani melawan Otoman ini berlangsung selama delapan tahun, teman-teman. Dan berakhir pada tahun 1829. Tak lama berselang, pada tahun 1832, sistem pemerintahan berganti dari Republik menjadi Kerajaan Yunani. Kerajaan ini lalu digulingkan oleh militer pada tahun 1922, lalu berganti lagi menjadi Republik pada tahun 1924. Sayangnya, teman-teman, Republik ini juga nggak lama bertahan. Pada tahun 1935, kembali terjadi kudeta militer menggulingkan Presiden. Sistem pemerintahan lalu diganti lagi menjadi Kerajaan Yunani. Pada tahun 1973, kembali kudeta militer menggulingkan Raja. Sistem pemerintahan kembali dirubah dari monarki menjadi Republik dan bertahan hingga saat ini. Berikut 10 Fakta Negara Yunani Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Negara ini bernama lengkap Republik Helenik. Dengan Presiden sebagai Kepala Negara dibantu Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Ibu kota negara ini adalah Kota Athena. Secara geografis, Yunani berada di benua Eropa bagian Tenggara, serta berbatasan dengan negara Turki serta Laut Aegea di sebelah timur, di sebelah barat dengan negara Albania dan Laut Ionia, di sebelah selatan dengan Laut Mediterania, serta di sebelah utara dengan negara Albania, Makedonia Utara, dan Bulgaria. Luas negara Yunani sebesar 131.957 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 10.413.982 jiwa. Untuk agama, 93% penduduk di sini menganut agama Kristen, 2% beragama Islam, 4% tidak beragama, serta 1% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar atau 98% dari total penduduk merupakan etnis Yunani. Sementara itu, bahasa resmi yang dipakai di negara ini adalah bahasa Yunani. Kalian mau tahu bahasa Yunani itu kayak gimana? Kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Sedangkan indeks pembangunan manusia di negara Yunani ini menempati peringkat 33 dunia. Yunani dikategorikan sebagai negara yang maju, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian negara ini bertumpu pada sektor pariwisata, produk minyak bumi, hasil tambang seperti emas, aluminium, tembaga, dan marmer. Hasil pertanian, yang terbesar adalah buah zaitun, industri pembuatan kapal, produk tekstil, industri bahan kimia, serta industri peralatan listrik dan elektronik, dengan ekspor terbesarnya ke negara Italia, Jerman, dan Perancis. Sedangkan mata uang Euro adalah mata uang yang digunakan di negara ini. Kehidupan di Yunani Taukah kalian jika agama Kristen Ortodoks Yunani menjadi agama resmi di negara ini? Dari 93 persen pemeluk agama Kristen, 90 persen diantaranya memeluk agama Kristen Ortodoks Yunani. 3 persen sisanya memeluk Katolik Yunani, Katolik Roma, Kristen Protestan, dan kepercayaan Kristen lainnya. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini tercatat 11,7 persen dari total penduduk. Gaji UMR atau gaji minimum di negara Yunani pada tahun 2024 sebesar 667 euro per bulan. Atau kalau dirupiahkan ya sekitar 11,3 juta rupiah per bulan. Yang unik nih teman-teman, para pendeta di negara Yunani ini ternyata digaji oleh negara. Gaji pendeta di gereja-gereja ini sangatlah tinggi. Mulai dari 12 juta rupiah per bulan hingga 40 juta rupiah per bulan. Wow, di samping itu para pendeta ini juga diberikan uang pensiun jika sudah purna tugas. Wow, enak banget. Cerah Taukah kalian jika Yunani merupakan salah satu negara paling cerah di dunia? Jadi langitnya ini selalu biru dan jarang mendung teman-teman. Menurut BMKG Yunani, dalam satu tahun kan ada 365 hari tuh. Nah, rata-rata di negara ini 250 harinya merupakan cuaca cerah dengan 3000 jam sinar matahari. Bahkan, beberapa pulau di Yunani mendapatkan cuaca cerah hingga 300 hari dalam setahun. Wah, pantesan teman-teman. Yunani menjadi salah satu negara tujuan favorit para turis untuk berlibur, terutama mereka yang berasal dari negara-negara Eropa. Yunani juga menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Dari data, Yunani dikunjungi 27,8 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2023. Serta sektor pariwisata ini menyumbangkan sekitar 20% dari total PDB negaranya. Ribuan Pulau Sama seperti negara kita Indonesia, Yunani ternyata memiliki banyak pulau-pulau. Diperkirakan ada kurang lebih 6.000 pulau di negara ini, teman-teman. Dari 6.000 pulau tersebut, hanya 227 pulau saja yang dihuni oleh manusia. Nah, selain mengunjungi bangunan-bangunan yang bersejarah, pulau-pulau ini juga menjadi tujuan menarik wisatawan untuk dikunjungi. Yang terkenal ada Pulau Santorini, Rhodes, Kreta, dan Corfu. Nanti ya, di segmen wisata, Pak Imin ajakin kalian keliling pulau-nya. Oke? Negeri Dewa Dewi Yunani kuno dikenal pula sebagai negeri para Dewa Dewi. Mereka memuja puluhan Dewa Dewi yang dianggap sebagai perwujudan dari Tuhan Sang Pencipta. Nah, dari puluhan Dewa Dewi ini, ternyata ada 12 Dewa Utama atau Dewa Tertingginya. Yuk, Pak Imin kenalin nih, 12 Dewa Dewi Yunani kuno. Yang pertama, ada Dewa Zeus atau Jupiter. Sebagai raja para Dewa, Zeus bertugas sebagai penguasa langit, kilat, petir, hukum, serta ketertiban dan keadilan. Zeus ini memiliki banyak istri, teman-teman. Salah satunya menikah dengan manusia yang bernama Alkmena. Lalu dari keduanya lahirlah Hercules. Nantinya si Hercules ini memiliki istri yang namanya Juventus. Tuh, awal mula nama klub Juventus cuy. Ternyata berasal dari nama istrinya si Hercules. Yang kedua, ada Dewi Hera. Adik sekaligus istri pertamanya Dewa Zeus. Dewi Hera ini dianggap sebagai ratunya para Dewa. Ia bertugas mengurusi pernikahan, wanita, persalinan, dan keluarga. Yang ketiga, ada Dewa Poseidon atau Neptunus. Ia adalah adik dari Zeus. Kalian yang sering nonton Spongebob pasti tahu nih. Tugas Dewa Neptunus atau Poseidon adalah menjaga lautan, mengendalikan badai, angin topan, serta gempa bumi. Yang keempat, bernama Dewi Demeter. Kalau di Jawa nih, namanya adalah Dewi Sri. Bertugas sebagai Dewi Pertanian, menjaga kesuburan bumi, serta mengatur alam dan musim. Yang kelima, ada Dewa Apollo. Tugasnya sebagai Dewa Matahari atau Cahaya. Selain itu, Apollo juga dikenal sebagai Dewa Panahan, musik, tarian, kebenaran, ramalan, mengatur penyembuhan dan penyakit. Lalu yang keenam, ada Dewi Artemis, anak dari Zeus. Ia dipuja masyarakat Yunani kuno sebagai Dewi Bulan, keperawanan, perlindungan, serta menjaga hutan belantara. Lalu yang ketujuh, ada namanya Dewa Ares, atau nama lainnya adalah Dewa Mars, yaitu sebagai Dewa Perang, kekerasan, serta kejantanan. Yang kedelapan, ada Dewi Athena, yaitu sebagai Dewi Kebijaksanaan. Nama Dewi Athena sampai hari ini dipakai sebagai nama ibu kota negara Yunani. Next, yang kesembilan, ada Dewa Hepaistus. Tugasnya sebagai ahli pande besi, yaitu membuat senjata-senjatanya para dewa, dikenal pula sebagai Dewa Api, serta bertugas menjaga gunung berapi. Lalu yang kesepuluh, ada Dewi Cinta, Afrodit, atau nama lainnya adalah Venus. Dikenal sebagai Dewi yang berhubungan dengan cinta, kasih sayang, keindahan, nepsong, dan hal seperti itu pokoknya. Yang kesebelas, ada Hermes. Namanya kini dipakai sebagai beren tas mahal dunia. Hermes adalah Dewa Perdagangan, pekerjaan, diplomasi, serta bertugas sebagai utusan para dewa. Simbol Dewa Hermes ini masih bisa kita lihat sampai hari ini loh teman-teman. Kalian bisa melihatnya di lambang kedokteran modern. Tuh, tongkat yang dililit oleh ular. Ini adalah lambang Dewa Hermes. Lalu yang terakhir ada Dewi Hestia, atau Vesta. Ia adalah kakak perempuan dari Dewa Zeus. Ia juga disembah sebagai Dewa Api, ketertiban rumah tangga dan keluarga. Tuh teman-teman, 12 Dewa Dewi Utama yang disembah oleh orang-orang di Yunani Kuno. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan seperti biasa. Kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Olimpiade Taukah kalian, jika event olahraga olimpiade ternyata sudah ada dan digelar sejak ribuan tahun yang lalu. Tepatnya di Yunani Kuno tentu saja. Menurut para sejarawan, olimpiade pertama di dunia digelar di Yunani Kuno pada tahun 776 sebelum masehi. Sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Zeus. Kala itu, mereka memainkan olahraga balap kereta dan gulat hingga berdarah-darah. Olimpiade modern seperti yang kita lihat sekarang baru digelar pada tahun 1896 dengan penyelenggara pertamanya di kota Atena negara Yunani. Tua Taukah kalian, jika bahasa Yunani adalah salah satu bahasa tertua yang ada di dunia dan sampai hari ini masih digunakan? Berdasarkan temuan arkeolog, bahasa Yunani ini telah digunakan selama lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Wow! Bahasa Yunani ternyata juga memiliki pengaruh yang besar terhadap 150.000 kata bahasa Inggris seperti ekonomi, demokrasi, school, dan masih banyak lainnya. Taukah kalian jika alfabet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu alfa dan beta? Bagi kalian yang tahu nih, kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani kuno, kalian bisa tulis di kolom komentar. Padat Penduduk Hampir sepertiga dari total penduduk atau sekitar 3 juta jiwa, ternyata mereka ini tinggal di ibu kota Yunani, teman-teman, yaitu di kota Atena. Kota Atena juga dijuluki sebagai kota panggung karena banyaknya teater yang berdiri di kota ini. Kalian tahu jumlah teater yang ada di kota Atena ini? Ternyata ada 148 cuy! Dan membuat kota Atena dijuluki sebagai kota panggung teater terbesar di dunia. Ya, pantas saja, teman-teman, karena kota ini menjadi awal kelahiran seni akting dan teater saat zaman Yunani kuno. Wisata di Yunani Kali ini spesial, Pak Imin mau ajakin kalian semua jalan-jalan ke Santorini. Santorini adalah sebuah gugusan pulau milik negara Yunani yang letaknya di Laut Aegea. Santorini merupakan pulau vulkanik, teman-teman, yang artinya pulau ini berdiri di atas sebuah gunung berapi laut. Patut kalian ketahui, jika Santorini pernah mengalami letusan dahsyat dan dikatakan sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia. Hal ini terjadi ketika meletusnya gunung Minoa sekitar tahun 1600 sebelum masehi. Nah, setelah gunungnya itu meletus, terbentuklah pulau Santorini seperti yang kita lihat sekarang. Nih, dulunya pernah ada pemukiman di sini, teman-teman. Kini sudah menjadi reruntuhan. Kota kuno ini pernah ditinggali oleh orang-orang Separta sekitar abad ke-9 sebelum masehi. Kalian tahu, dulunya pulau ini bernama Tira atau Tera, berasal dari nama pemimpin Separta yang bernama Teras. Pulau ini dirubah namanya menjadi Santorini ketika diduduki oleh Kekaisaran Latin pada abad ke-13 masehi. Untuk menghormati orang suci agama Kristen Katolik yang bernama Santo Iren, Santo Iren, Santo Iren, Santo Iren, Santo Iren, Santorini. Nah, maka jadilah Santorini. Pulau Santorini memiliki luas 76,19 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 15.457 jiwa. Saat ini, Pulau Santorini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, dengan rata-rata dikunjungi 2 juta wisatawan setiap tahunnya. Jauh lebih banyak daripada jumlah penduduknya yang cuma 15.000 jiwa. Yuk, saatnya Pak Imin ajakin kalian semua keliling Pulau Santorini. Markiber, mari kita berlayar. Yang pertama, kita akan mengunjungi kota Vira. Rumah-rumah di kota ini sangatlah unik, karena sebagian besar cat dindingnya itu memakai warna putih, dengan dikombinasikan dengan warna biru. Tuh, tuh. Kota ini berada di atas tebing kaldera setinggi 400 meter. Tuh, lihat pemandangan laut dari kota Vira ini sangat cantik, teman-teman. Yuk, kita keliling kota Vira. Bentuk rumahnya unik banget, kan? Gaya arsitekturnya itu lho, sangat khas. Di samping itu, semua rumah di sini itu diseragamkan. Coba kalau di Indonesia, bentuk rumahnya itu bermacam-macam kalau di Indonesia, sehingga Indonesia tidak memiliki ciri khas yang menonjol, kecuali Pulau Bali, yang masih menjaga ciri khasnya dengan sangat baik. Di kota Vira ini, kalian juga bisa mengunjungi katedral Santo Yohanes Pembaptis. Katedral ini didirikan pada tahun 1204. Nih, jalan-jalannya itu naik turun ya, teman-teman. Jadi, siapkan kaki kalian, serta jangan lupa untuk selalu membawa minuman, supaya kalian tidak dehidrasi. Di kota Vira, kalian juga bisa datang ke museum prasejarah. Ah, pasti jarang di antara kalian yang suka mengunjungi museum atau belajar sejarah. Jadi, skip aja ya. Lanjut, di dekat kota Vira juga ada pantai yang keren. Nih, ada pantai merah. Ada juga pantai Vlijada. Dan masih banyak lagi pantai indah lainnya di pulau ini, teman-teman. Kita pindah dari kota Vira, kita akan menuju desa Perisa, yang lokasinya di tenggara, kota Vira. Nih, teman-teman. Rumah-rumah penduduk juga bentuknya itu sarupa, berbentuk kubus kotak-kotak. Paimin berharap sih, Presiden Prabowo nantinya bisa membuat kebijakan, mengatur undang-undang, supaya rumah-rumah penduduk di Indonesia itu disesuaikan berdasarkan adat istiadat setempat. Kalau mau membangun rumah di Jawa Timur, harus bikin rumah joglu. Kalau di wilayah Minangkabau, yang bangunnya rumah gadang dan lain sebagainya, supaya kita Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri. Hmm, di sini pantainya juga bagus, teman-teman. Tepat sebelahnya juga ada tebing, tuh. Itu tuh, ada bangunan berkubah. Apaan tuh? Yuk kita mendekat yuk. Oh, ternyata ini adalah Gereja Katolik Salib Suci. Kalian penasaran dalamnya kayak gimana? Yuk langsung saja kita masuk. Oke, setelah puas jalan-jalan di Desa Perisah, kita akan menuju Desa Oya, yang letaknya di utara Pulau Santorini. Nih, secara visual memang hampir mirip dengan Kota Vira. Namun, Pak Imin lebih suka Desa Oya, karena lebih rapi dan bagus penataannya. Yuk, sambil jalan-jalan, Pak Imin mau nyerocos lagi. Hahaha. Ada yang tanya nih, Santorini enaknya dikunjungi pas kapan, Min? Jadi, bulan yang baik untuk mengunjungi Santorini saat musim panas ya, teman-teman. Sekitar bulan April hingga Oktober. Suhu udara di Santorini pas musim panas di siang hari, ya, kira-kira 23 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Di Desa Oya ini, kalian juga bisa turun ke bawah loh, teman-teman. Nih, tangganya. Yuk, kita turun. Kalau capek, kalian bisa sewa kedelai. Eh, keledai maksudnya. Hahaha. Ternyata di bawah sini ada banyak restoran. Sedangkan saat malam hari, suasana Desa Oya juga sangat nyaman sekali, teman-teman. Romantis banget. Cocok nih bagi kalian yang butuh healing atau honeymoon. Asik! Lalu, untuk penginapan, ya, ada yang murah sekitar 800 ribuan rupiah sampai belasan juta rupiah per malam juga ada. Tuh, silahkan kalian pilih sendiri. Di pagi harinya, kita bisa berpetualang naik kapal. Dari bawah sini, ternyata pulau Santori ini juga sangat bagus, teman-teman. Gimana-gimana, apakah kalian tertarik untuk liburan healing ke Santorini? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Santorini, Yunani, sekitar 14 juta rupiah per orang. Plus biaya visa, 1 juta 400 ribu rupiah per orang. Hal unik di Yunani Taukah kalian, jika 80% dari total luas negara Yunani adalah pegunungan? Gunung tertinggi di negara Yunani adalah Gunung Olimpus, setinggi 2.917 meter. Yang di jaman dahulu, gunung ini dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa. Patut kalian ketahui, jika saat kalian mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah di negara Yunani, kalian dilarang untuk memakai sepatu high heels. Karena hal itu dapat merusak situs-situs tersebut. Yunani adalah salah satu negara produsen buah zaitun terbesar di dunia. Di negara ini terdapat kurang lebih 120 juta pohon zaitun, dan menghasilkan lebih dari 1,2 juta metrik ton minyak zaitun setiap tahunnya. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Yunani, negerinya para dewa-dewi. Jika kalian suka tentang Yunani, masih ada part yang kedua. Ditunggu ya kalau banyak peminatnya. Konten ini 100% hasil dari pemikiran serta referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih teman-teman. Semoga dapat menambah wawasan dan informasi bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB.